Intro Wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan telah lama bergulir dan belum juga terrealisasi hingga saat ini Namun secara harapan kembali muncul saat pemerintah berencana membangun jalur kereta api di IKN Nusantara Kereta api di IKN ini nantinya akan menjadi awal pemerintah untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan Jalur kereta api nantinya akan menjalur di balik papan Kalimantan Timur menuju kawasan inti perkotaan di Ibu Kota Nusantara Jarod Triwardono, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan mengatakan Pengembangan kereta api di IKN Nusantara menjadi step pertama pemerintah untuk membangun jalur kereta api di Pulau Kalimantan Dari Kementerian Perhubungan menjelaskan soal rencana pembangunan jalur kereta api di IKN Nusantara yang digarap mulai tahun 2025 nanti Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Triwardono mengatakan Jalur kereta api tersebut akan melalui balik papan menuju kawasan inti perkotaan di Ibu Kota Nusantara Kementerian Perhubungan juga telah mengkaji karakteristik dari lahan yang akan dilalui oleh jalur kereta api Ia masih menambahkan tres jalur kereta api tersebut akan mengikuti jalan tol yang dibangun Kementerian PUPR saat ini Saat ini masih dilakukan studi kelayakan atau possibility study terkait dengan perencanaan pembangunan kereta api di Kalimantan Timur tersebut Kementerian Perhubungan lanjutnya juga belum dapat memastikan bentuk operasional kereta api tersebut Baik secara KA perintis maupun KA komersial Sementara itu perkiraan dana yang dibutuhkan masih menunggu detail engineering design yang sedang disusun saat ini juga Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku bisnis di Jepang untuk berinvestasi dalam membangun infrastruktur transportasi di IKN Nusantara Budi Karya memaparkan, ia akan dibangun sebagai kota rendah emisi karbon dan efisien melalui penggunaan teknologi Pembangunan dan pengembangan di IKN Nusantara akan dilakukan dalam lima tahap mulai 2022 hingga 2045 Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan skema konsesi yang melibatkan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri Skema ini menjadi target utama dalam mendanai pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara Sebagai informasi, Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana senilai 4,5 miliar dolar atau sekitar 62 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahap 2022 hingga 2024 Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan alokasi tersebut seluruhnya digunakan untuk 63 proyek konstruksi Ada pun beberapa proyek yang telah terkontrak saat ini telah menyerap sekitar 1,58 miliar dolar Untuk melanjutkan mega proyek IKN Nusantara Diana mengungkapkan bahwa pemerintah membuka peluang bagi para investor untuk bergabung dalam pembangunan IKN melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha Dalam hal ini, otorita IKN akan menyambut para investor sebagai lembaga yang berperan untuk memperjelas langkah persiapan pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN Diana menuturkan selain kehadiran IKN, pemerintah Indonesia menjamin keamanan investasi pada mega proyek IKN melalui landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Tahap pertama pembangunan IKN Nusantara berlangsung pada tahun 2022 hingga 2024 Dengan fokus pembangunan pada wilayah kawasan inti pusat pemerintahan yang seluas 6.671 hektare Dari luas tersebut, 49% diantaranya atau 3.271 hektare akan dipertahankan sebagai kawasan hutan Terima kasih telah menonton!